Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sama Papa Mosky, gak usah kelamaan Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang SWORD yang cocok sama Buddha Jadi aku udah ngerate team dari sepengalaman aku main SWORD ya Jadi kalau misalnya menurut kalian pendapatku ini kurang cocok ya Terserah kalian sih ini kan karena cuman pendapat aku Oke, jadi langsung aja kita ke videonya Nah yang kelima itu Yang menurut aku worth it untuk dipakai sama Buddha itu Rengoku Kenapa? Karena disini attack speednya itu lumayan kenceng ya Kalau Rengoku tuh Sama ini skill X-nya itu dia berguna banget Kalau misalnya kalian emang lagi posisi ngemop gitu Ngemop banyak 2 kayak gini kan 2 kayak gini terus nanti pake skill X-nya itu Dia DPS ya, apa damage per second kayak gini ke bawah gitu Nah, jadi kalian bisa mukul Terus untuk right click-nya juga kenceng Maksudnya damage skill X-nya itu sakit Terus pukulan kalian gitu kenceng kayak gini Jadi menurutku yang worth it untuk Buddha itu Yang kelima itu urutan terendah itu menurutku Rengoku Oke, jadi langsung aja kita ke SWORD berikutnya Oke, jadi SWORD urutan keempat itu menurutku itu TUSHITA Kenapa aku milih TUSHITA TUSHITA emang gak punya attack speed yang kenceng Attack speednya emang lebih kencangan Rengoku ya Dia lebih lambat daripada Rengoku yang tadi Tapi ini skill-skill-skill-nya itu dia ini cuy Apa namanya, high damage banget Kalau misalnya kalian mau PVP atau grinding level Ini lumayan cocok sih Kalau buat PVP menurutku worth it banget ya Karena dia skill Z-nya itu bisa nge-break haki Dan damage-nya itu sakit banget Kalau skill X-nya itu kayak nyabet ke depan Jadi kalian misalnya musuhnya kabur Kalian bisa pakai skill X-nya untuk ngejar Dan yang aku senengin sih Emang skill 1-nya sih menurutku OP banget Karena dia itu damage-nya itu high banget Sampai bisa tadi 6.700 kan Selain dari high damage Ya ini juga sih apa namanya Nge-break haki yang aku unggulin dari TUSHITA ini Coba kita pakai skill 2-nya itu damage-nya berapa ya Nah cuma 5.000 Bandingin sama skill 1-nya Menurutku ini skill 1-nya sih OP banget sih Ya Allah gak kena lagi Sorry dah Ulang lagi ulang lagi Tuh 6.700 Ini menurutku skill yang paling sakit Daripada sword-sword yang lain Kalau misalnya kalian mau kayak nge-break haki cepet Bisa langsung dilepas kok Kayak gini nih Nah tuh langsung dilepas Langsung dilepas aja damage-nya 4.000 cuy Menurutku worth it banget Untuk ini Buddha Apa? Spammer Buddha yang TVV-TVV pakai Buddha ini Menurutku cocok banget nih pakai TUSHITA Oke? Jadi langsung aja kita ke sword berikutnya Sebelum lanjut ke videonya Ada yang mau lewat dulu nih Buat kalian-kalian yang udah capek leveling Bloodstreet dan hopeless banget Block CID punya solusinya Di Block CID ada berbagai macam akun Mulai dari Doc ada Mau cosplay jadi Kaido pakai Dragon juga ada Sampai ya max level harga 20 ribuan Buat kalian yang lagi hemat juga ada Nah langsung aja buat kalian yang minat Cus klik linknya yang ada di deskripsi Nah sword yang ketiga itu Yang menurutku worth it untuk Buddha itu Hollow Sight ya Tapi ini cocoknya itu Cuman buat grinding Kalau untuk PVV sih menurutku ini kurang banget ya Kalau misalnya buat grinding Dia attack speednya kenceng banget cuy Kalau apa? Buat mukul-mukul basic attack kayak gini Kalau kalian males-males pincet skill ya Skillnya sih Gak begitu berguna sih menurutku Kurang aja kurang gitu Kalau misalnya untuk grinding atau PVP Tapi menurutku ini attack speednya Dasyat banget Daripada sword-sword yang lain Jadi menurutku ini Sword yang ketiga paling worth it Untuk grinding Pakai Buddha ya Kalau misalnya kalian emang punya Apa namanya? Hollow Sight ya Kalau mau grinding Mendingan sih Pakai ini aja sih menurutku ya Jadi langsung aja kita ke sword berikutnya Nah untuk sword berikutnya ini Yang ranking 2 Yang menurutku ini Twin Hook Walaupun dia gak Apa namanya? Gak legendary atau mythical Ini jatohnya sih dia rare ya Mana sih Twin Hook nih Ini dia jatohnya uncommon malah Uncommon sword bukan rare atau apa Tapi dia punya hitboxnya itu gede banget cuy Hitboxnya gede sama attack speednya itu kenceng Dan skill satunya itu berguna untuk grinding Skillnya itu dia gak bikin mental kemana-mana ya Jadi menurutku ini worth it banget Untuk didapetin Kalau misalnya kalian pake Buddha ya Untuk grinding Jadi menurutku ini ya top 2 lah Daripada sword-sword yang lain ya Tapi kalau untuk PvP ya ini Gak disarani sih Kurang aja kurang Kalau untuk PvP itu kurang Skill 2 nya ya Kalian kayak maju ke depan gitu Itu narik Jadi menurutku kurang aja Oke Kurang aja bukan kurang ajar Kurang aja Oke Jadi langsung aja ke top 1 Nah sword yang top pertama itu Yang paling aku bangga-banggakan Idam-idamkan itu adalah CDK Kurdual Katana Ini aku seneng banget pake pedang ini Karena damage-nya itu gede banget cuy High damage banget ini CDK ini dia tuh bisa buat grinding sama PvP Kenapa aku bilang bisa grinding sama PvP Kalau buat grinding itu dia damage-nya gede banget cuy Asli Gede banget Attack speed-nya ya Gak begitu cepet Tapi damage-nya itu gede banget Ini kalau misalnya biasanya aku lawan orang PvP pake buddha Terus dia udah pake CDK gitu Aku sih mendingan ini sih Mendingan kabur aja Karena Gimana ya Buddha di combo susah Tapi kalau misalnya pake CDK itu damage-nya itu luar biasa cuy Jadi mereka cuman kalau yang pake spammer-spammer buddha Cuman gini-gini doang nih Ngejar orang Terus begini Apalagi kalau misalnya Resa itu pake Ming Dia kenceng kan Cuman udah pukul-pukul gini doang Kalau misalnya musuhnya jauh nih Musuhnya jauh Terus Kalian tinggal pencet ini Apa X Nah nyamperin gitu Jadi Ini buat PvP sih Buat buddha spammer sih Menurutku ini worth it banget sih Udah gak ada yang bisa ngalahin Sword-sword Lainnya lagi CDK itu udah top 1 menurutku Begini Terus Reset Itu udah paling enak banget Untuk kalian PvP pake buddha spammer Tapi kalau misalnya Buat Grinding sih Menurutku kalian Live click Aduh salah Ini aja sih Basic attack aja sih Gak usah pake skill Karena skillnya itu Bikin Ngejauh ya Kayak begini Aku contohin Nah misalnya kita Sat Dia jauh kesana kan Lempar jauh gitu Jadi menurutku Pukul-pukul aja sih Ya Walau pencet Skill X itu Kayaknya dia single target Kalau misalnya untuk Mau pun gini Gak bakal kena semua Jadi menurutku mending pukul-pukul aja Walaupun mungkul-mungkul aja tuh Udah pedangnya tuh Udah high damage banget Udah gak Mungkin Bisa dipungkiri Damagenya CDK ini Sangat sakit Oke Jadi Oke jadi Segini aja ya Video dari aku ya Jadi Kesimpulannya itu CDK udah I love you Pul banget lah Udah gak ada yang bisa Ngalahin CDK Kenapa Gak aku masukin Duckbat Duckbat itu sebenernya Sakit Tapi kan Dia Harus ngeluarin Pake duit ya Apa Ngebelinya itu Pake Robux Jadi menurutku Gak worth it sih Aku nge-review Yang udah Bisa didapetin aja Dari Game nya ini Gak usah pake Robux Robux sana Oke guys Thank you thank you semuanya Jangan lupa subscribe Sama like nya juga Bye bye semuanya